Lebih lengkap mengenai pembekalan calon menteri dan wakil menteri, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Triksi, hingga kini siapa saja yang sudah datang dari para calon menteri maupun wakil menteri hingga kepala badan? Ya, Jurnal dan juga Saudara, sudah ada beberapa yang datang ya tadi. Nah, sebentar ini kita akan tunjukkan lagi ada yang Mas Gibran. Ya, yang baru hadir ini adalah Mas Gibran mengenakan kemeja putih juga. Jadi memang sudah terconfirm ya bahwa wakil presiden terpilih Gibran Aka Bumi Raka juga sudah hadir di Hambalang atau Kediaman Prabowo Subianto. Nah, sebelum itu sudah ada beberapa calon menteri yang datang dan maupun juga kepala badan ini ada lagi yang datang. Memang terus berdatangan ini adalah Opera Setio Hadi, anggota Partai Gerindra. Dan kemudian juga tadi kalau misalnya kita melihat ada dari yang pertama hadir ada Yusril, Iza. Lalu kemudian juga sudah ada beberapa seperti Sri Mulyani, Erlaka Hartarto, Nusron Wahid, Erik Thohir. Dan beberapa calon menteri yang sudah hadir maupun juga beberapa menteri yang memang sudah, yang masih berada di dalam Kabinet Indonesia Majusat ini juga sudah beberapa hadir dan masuk ke dalam. Karena memang dari agendanya pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah harus tiba di Hambalang, kemudian nanti pada pukul 8.00 ini akan dimulai. Yakni agenda pembekalan yang akan diberikan baik dari Prabowo Subianto maupun juga dari ahli atau profesional yang diundang untuk bisa memberikan arahan, untuk bisa memberikan ilmu-ilmunya. Nah inilah yang kemudian kita lihat bagaimana menjadi ciri khas dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih bahwa sebelum semuanya siap bekerja, sebelum semuanya akan melaksanakan tugas-tugasnya, akan diberikan pembekalan terlebih dahulu. Kalau kita melihat ke belakang ada pembekalan yang diberikan kepada kader partai Gerindra, lalu kemudian juga waktu itu sebelum pelantikan anggota DPR, DPD-RD, dan juga DPD dari partai Gerindra, ini dilakukan pembekalan juga di Hambalang. Jadi memang sistemnya dari Prabowo Subianto sendiri sudah sering sekali memberikan pembekalan-pembekalan kepada anggota-anggotanya untuk mempersiapkan. Yakni ini yang menjadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bukan hanya bersedia bertugas, tapi juga memastikan bahwa memang sudah siap, siap dari segala materi, siap dari segala program-program tujuannya ke depan. Nah ini dipastikan juga memang menjadi momen-momen untuk bisa berkenalan satu sama lain. Karena kalau kita melihat dari calon menteri yang dipanggil ke Kertanegara, maksud kami itu ada sekitar 48 orang, dan memang bukan hanya dari menteri-menteri yang masih berada di Kabinet Jokowi Dodo, yakni di Kabinet Indonesia Maju, tapi juga ada tokoh-tokoh yang berada dari profesional ataupun juga dari ahli-ahli yang memang nanti akan bergabung untuk bekerja bersama-sama di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Aka Bumi Raka pada periode 2024 sampai 2029. Jadi kalau kita melihat dari tema ataupun juga dari agenda pada hari ini, bukan hanya pembekalan tapi juga ada pengenalan. Jadi ada perkenalan satu sama lain yang berarti ini akan ada momen-momen untuk mereka bisa berkenalan, untuk bisa saling tahu satu sama lain yang diharapkan juga ini bisa mempersolid lagi dari Kabinet-Kabinet yang nanti akan bekerja bersama-sama pada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah kemudian kalau kita melihat dari agenda pada hari ini, nanti selain ada arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, nanti juga yang akan diberikan pembekalannya adalah terkait dengan tema geopolitik dan juga kesuksesan sebuah negara serta GDP. Dijadwalkan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore, tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ini esok hari juga masih ada jadwal pembekalan lagi. Nah tadi kami sempat berbincang dengan salah satu calon menteri, Budi Satoso yang sudah datang sekitar pukul 7 pagi yang menyebutkan bahwa persiapannya yang dipinta adalah membawa obat-obatan. Tapi ketika kita tanya apakah nanti akan sampai menginap ya di sini karena memang jadwalnya adalah tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, dikatakan memang belum ada info terkait mereka harus menginap, tapi yang jelas sudah dipersiapkan apabila memang diminta untuk menginap untuk melanjutkan. Nah kemudian juga kalau misalnya kita melihat dari pembagian pemanggilan, sebentar Yudho dan juga saudara ini yang baru datang adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah tiba, masih terus berdatangan ya sampai saat ini ya. Ini ada rombongan-rombongannya juga ada mobil lagi yang memang sebenarnya diharapkan ketika mobil ini datang, kendaraan-kendaraan ini datang. Oh itu adalah Tuk Rifki, sekjen dari Demokrat. Diharapkan mereka bisa membuka kaca sehingga kita bisa melihat dan bisa berbincang ya sedikit sebelum masuk ke dalam untuk menerima pembekalan. Saya lanjutkan lagi Juno dan juga saudara, tadi kalau misalnya kita melihat dari pemanggilan para calon menteri dan calon wakil menteri maupun juga kepala badan, itu kan dibagi harinya. Hari Senin dan juga hari Selasa. Nah pada hari ini karena memang jadwalnya ada tanggal 16 dan juga tanggal 17, sebenarnya kami masih menanti. Apakah mereka akan menginap sampai tanggal 17 atau ini nanti dibagi juga dari calon menteri semuanya baru esok hari ini calon wakil menteri atau sebenarnya pembekalan ini memang dikhususkan untuk calon menteri saja dan juga kepala badan. Nah ini yang memang kami harus mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, Juno dan juga saudara, karena kalau misalnya kita berkaca pada agenda pembekalan ya, memang arahan ataupun juga pembekalan yang diberikan ini berbeda dari hari ini maupun juga esok hari. Jadi memang sudah ada spilnya esok hari itu akan membahas terkait apa pembekalan yang diberikan. Seperti salah satunya yang harus di highlight adalah anti korupsi. Ini juga akan menjadi pembahasan dalam pembekalan yang diberikan dari Promo Subianto, Presiden terpilih maupun juga ahli atau profesional yang diundang untuk memberikan pembekalan di dalam. Terkait dengan anti korupsi tentu kita sudah mengingat juga bagaimana pesan dari Promo Subianto, Presiden terpilih pada saat pidato yang menyebutkan jangan meminta orang-orang menterinya atau menteri-menteri yang ada dalam kabinetnya untuk mencari uang dari APBN. Nah jangan sampai ini yang menjadi harapan dan juga yang menjadi perhatian khusus bagaimana dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga meminimalisasi bahkan menghilangkan korupsi penggelapan dana maupun juga permasalahan keuangan-keuangan yang ini bisa merugikan negara. Nah ini yang kemudian juga menjadi pembekalan pada esok hari tanggal 17 Oktober 2024 dan selain itu juga ada terkait dengan lapangan kerja masa depan maupun juga tema komunikasi. Jadi ada banyak sekali memang tema-tema yang kemudian menjadi perhatian khusus yang dipilih untuk kemudian bisa dibahas, diberikan ilmunya dan harapannya adalah ini juga bisa menjadi dasar ataupun juga dari standar bagi para calon menteri, calon wakil menteri dan juga kepala badan dalam bekerja kedepannya di periode 2024 hingga 2029 dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapannya memang bukan hanya mendapatkan materi-materi saja membuat mereka solid melalui pembakalan pada hari ini, tapi juga bagaimana keseluruhannya ini bisa bekerja bersama-sama sesuai dengan program, sesuai dengan tujuan, visi, misi, sesuai dengan astacita yang sudah dikapanyakan maupun juga nantinya bagaimana tidak nampaknya ini ada doorstop di belakang namun kami harus mengkonfirmasi ini siapa yang memberikan keterangan Juno dan juga Saudara karena memang ada siapa kesempatan yang membuka kaca, ini bisa memberikan pernyataan, oh iya kami mendapatkan informasi ini adalah Mutia Hafid dari Partai Golkar yang memang digadang-gadang akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah itu tadi yang sudah masuk, tapi kami mesti melihat ada beberapa lagi yang juga akan masuk ataupun juga tiba ke Hambalang, Juno dan juga Saudara dan lanjut lagi tadi harapannya atau tujuannya adalah bagaimana pembekalan ini bisa membuat para Menteri sejalan dengan harapan, dengan program, visi, misi yang diemban oleh Prabowo Gibran yang sudah disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye, janji-janjinya. Yang juga nanti kita akan lihat realisasinya pada pemerintahan Prabowo Gibran yang tentu sahnya adalah pada tanggal 20 Oktober 2024 setelah dilantik. Nah inilah yang kemudian kita akan lihat kinerja-kinerjanya, karena bukan hanya ketika dalam pemilihan saja Prabowo Subianto dan juga timnya ini menseleksi calon menteri, kepala badan maupun juga wakil menteri, tapi juga tentu ke depannya bagaimana kinerja-kinerja yang juga dilihat, yang dirasa ini bisa mumpuni, bisa berkoordinasi bersama-sama untuk merealisasikan janji-janji dan juga program-program dari Prabowo Gibran sendiri. Jadi kita akan nantikan hasil dari pembekalan maupun juga kita akan lihat bagaimana kinerja dari para menteri, wakil menteri kepala badan dalam pemerintahan Prabowo Gibran pada tanggal, dimulai dari tanggal 20 Oktober 2024.